Intro Shalom warga kerajaan Allah Haleluya Saya percaya kita semua sehat Diberkati Tuhan Nah dari ruang kerja saya Mari kita belajar bersama-sama Yohanes Fasalian ke-11 Dari seri perundungan kita Yohanes Nah Yohanes Fasalian ke-11 Ini berbicara tentang Mujisat yang tertunda Yohanes 11 ayat 40 Mari kita baca bersama-sama Jawab Yesus Bukankah sudah kukatakan kepadamu Jikalau engkau percaya Engkau akan melihat kemuliaan Allah Saudara yang kekas Pernahkah kita mengalami penundaan Misalnya perjalanan kita Dengan menggunakan pesawat tembang Seringkali mengalami penundaan Atau hal-hal yang lain Proyek yang tertunda Dan Ataupun rencana kerja Kita yang tertunda Nah Tapi Penundaan itu bukan berarti Sebuah apa? Penghentian Bahwa penundaan itu bukan berarti Kita harus berhenti Kita hanya tertunda Nah Dalam pasal ini Kita melihat Suatu kisah yang sungguh Menyedihkan Lazarus Meninggal Siapakah Lazarus itu? Ia adalah saudara dari Marta Dan Maria Maria pernah Meminyaki kaki-kaki Yesus Dengan minyak nur Dan kemudian Menyikanya dengan rambutnya Nah keluarga ini Sangat dikasihi Oleh Tuhan Yesus Seperti peristiwa Hamba seorang perwira Atau anak dari seorang pegawai Istana yang disembuhkan oleh Yesus Tanpa mendatangi mereka Seharusnya Lazarus pun juga tidak mati Tetapi mengapa Lazarus harus mati? Adakah Yesus tidak mengetahui Keadaan Lazarus? Tahu Karena Yesus yang adalah Allah Dan Dia tahu Dia maha kuasa Dia maha mengetahui Ya Tetapi Maria juga Dan Marta juga Telah mengirim kabar Kepada Yesus Tentang Lazarus yang sakit Namun Yesus Tidak segera pergi Kesana Atau mengucapkan Kesembuhan Buat Lazarus Mau tahu kenapa? Ya Ia hanya berkata begini Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi Penyakit itu Atau kematian itu Akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah Akan dimuliakan Ya Sekali lagi Penyakit itu Tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan Kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu Anak Allah Dimuliakan Tapi kenyataannya Lazarus Mati Dan Yesus juga Mengetahui Lazarus Mati Bahkan Dia berkata Kepada para murid Ini dia Yesus berkata Kepada murid Tetapi Syukurlah Aku tidak hadir Pada waktu itu Sebab demikian Lebih baik bagimu Supaya kamu Dapat Belajar Percaya Ada saatnya Penundaan itu Terjadi Supaya apa Kita belajar Untuk Percaya Sekali lagi Ada saatnya Penundaan itu Terjadi Penundaan itu Bukan menghentikan Segala aktivitas kita Atau tujuan Atau keberangkatan kita Tetapi Penundaan itu Untuk Mengajarkan Kita Supaya Lebih Percaya Yesus Melanjutkan Perkataannya Marilah kita Pergi Sekarang Kepadanya Setelah Lazarus Mati Baru Yesus Pergi Untuk Menemui Lazarus Dan keluarga Yang sedang Berduka Penundaan Penundaan Bukan Berarti Kegagalan Sekali lagi Penundaan Bukan Berarti Kegagalan Lazarus Yang telah mati Empat hari Dan sudah Dikubur Bisa Bangkit Dan hidup Karena Yesus Karena Yesus Yesus Nah Seringkali Kita merasa Tuhan Tidak menolong Kita Kita sudah Berdoa Tapi Mana Pertolongan Tuhan Tuhan Tidak Ulurkan Tangan Kepada Kita Pada Waktu Kita Memintanya Tetapi Mungkin Ada penundaan Bagi Kita Tapi Waktu Kita Bukan Waktunya Tuhan Waktu Tuhan Yang Terbaik Ternyata Tuhan Memang Menunda Pertolongannya Untuk Memproses Apa Kepercayaan Kita Kepadanya Apakah Kita Terus Berharap Dan Percaya Padanya Atau Tidak Penundaan Bukan Berarti Tuhan Tidak Menolong Kita Tidak Menjawab Doa Kita Tetapi Untuk Memproses Kepercayaan Kita Haleluya Sampai Jumpa Di Yohanes Rasanya Ke 12 Tuhan Yesus Memberkan Sampai 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 Sampai